Pertama kali disuguhkan di acara arisan, banyak ibu-ibu yang suka dan minta resep puding satu ini karena rasanya emang senak itu dan bikinnya pun memang gampang banget, siapapun bisa membuatnya. Untuk membuat lapisan yang pertama, kampurkan satu bungkus agar-agar tanpa warna, 150 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, vanili bubuk, 700 ml santan, 1 biter telur, pasta pandan, sifukupnya. Aduk sampai tercampur rata, lalu masak sambil terus diaduk menggunakan api sedang. Kalau sudah mulai muncul lemutnya, aduk sesekali saja dan masak terus sampai mendidih dan meletup-letup. Selanjutnya tuang ke dalam catakan. Saat pudingnya sudah hangat, tuang sebanyak setengah catakan. Gunakan gelas takar untuk menuangnya, lalu biarkan sampai set. Untuk lapisan keduanya, campurkan satu bungkus agar-agar tanpa warna, 150 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, 1,4 sendok teh garam, vanili bubuk, dan 700 ml santan. Aduk sampai tercampur rata, lalu masak dengan api sedang sambil terus diaduk biar santannya tidak pecah, masak sampai mendidih dan meletup-letup. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, aduk terus sampai uap panasnya berkurang. Lanjut saring, supaya kotorannya tidak ikut terbawa. Tuang ke dalam cup, di atas puding lumut yang sudah setengah set, tuang sampai cupnya penuh, kemudian biarkan sampai pudingnya benar-benar set atau mengeras. Kalau pudingnya sudah benar-benar set atau mengeras, keluarkan dari cetakannya. Selain tampilannya yang cantik dan menarik, puding satu ini juga rasanya enak dan segar. Selain buat suguhan arisan, ini juga cocok banget dijadikan isian snack box atau suguhan berbagai acara, bisa juga buat ide jualan. Tekstur pudingnya lembut, perpaduan pandan, dan gula merah benar-benar jadi puding yang enak juga segar. Selamat mencoba! Selamat mencoba!